Intro Robert Morford adalah misionaris Skotlandia pertama yang pergi ke Afrika Selatan. Ia lahir di Ormiston, Skotlandia pada tanggal 21 Desember 1765 dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1918. Robert dan istrinya Mary Smith melahirkan 10 anak, namun dua meninggal dunia ketika masih baik. Putrinya yang tertua, Maria, menikah dengan misionaris David Livingstone. Dilahirkan di keluarga miskin namun religious, ibunya mengajarkan firman Tuhan kepada Mulfat sejak kecil. Pada usia 14 tahun, ia sudah bekerja sebagai tukang kebun di siang hari dan bersekolah di malam hari. Ia sangat mencukai astronomi, geografi, dan matematika. Ia juga belajar biola dan mengambil beberapa pelajaran lainnya di sekolah. Pada usia 16 tahun, ia pergi ke Inggris dan berjanji kepada ibunya bahwa ia akan membaca satu pasal dari Alkitab setiap pagi dan malam. Di sanalah ia menerima Kristus sebagai juruselamat dan kemudian menyerahkan dirinya sebagai misionaris ke Afrika. Pada tanggal 13 Januari 1817, ia tiba di Cape Town. Dan dari sana ia melanjutkan perjalanan ke Nama Kualen. Di sanalah tempat di mana kepala suku seorang Afrika yang adalah pembungu yang haus darah bertobat. Pertobatan ini merupakan salah satu bukti rahmat Tuhan di ladang misi. Setelahnya ia melanjutkan perjalanan ke arah timur, melintasi gurun pasir Kalahari, dan menetap di kuruman dengan penduduk aslinya, suku Becuana. Di sanalah Maufat menghabiskan sebagian besar perjalanannya sebagai seorang misionaris. Ia membuka pos misi di pedalaman, mengajar cara membersihkan diri kepada penduduk asli, sekaligus menjelaskan bagaimana Kristus menyucikan manusia dari dosa. Salah satu kejadian yang mengubah sikap para penduduk terhadap Maufat adalah ketika ia membela dan memperlengkapi suku Becuana di dalam perang melawan suku Zuluas. Hal ini tentu membuat suku Becuana menyadari keberaniannya serta kasihnya terhadap mereka. Dan mereka pun menghormati Maufat sebagai seorang teman. Pada tahun 1829 terjadi suatu kebangunan besar. Kebaktian menjadi penuh sesak. Sekolah-sekolah mulai berkembang. Banyak penduduk asli yang dibaptiskan. Juga didirikan gereja dan sekolah. Di saat inilah Maufat menyadari pentingnya kebutuhan akan adanya Alkitab dalam bahasa lokal yang bisa dimengerti. Ia kemudian menerjemahkan Inji Lukas dan pilihan tulisan suci lainnya ke dalam bahasa Becuana. Dan juga menulis dua buah buku perjalanan misi di Afrika Selatan. Yaitu Buruh dan Kehidupan di Afrika Selatan. Dan Sungai Air di Tempat Kering. Robert Maufat meninggal pada usia 87 tahun. Ia pernah berkata, Saya kadang-kadang melihat di bawah sinar matahari pagi asap dari seribu desa-desa di mana penduduknya tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Tuhan, dan tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Sekarang ia telah pergi kepada mereka dengan terang sejati yang masih bersinar. Dia adalah ayah dan perintis karya misi di Afrika Selatan dan akan terus diingat sebagai teman setia penduduk asli, penerjemah yang rajin, seorang guru yang tekun, dan organizer yang terampil. Inilah riwayat kisah misionaris Robert Maufat.